Informasi berikutnya, Komisi Pertahanan DPR mempertanyakan kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memborong pesawat tempur Mirage 2000 bekas dari Qatar. Anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menilai pembelian pesawat tempur Mirage 2000 bekas dari Qatar akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi anggaran sebab pesawat tempur jenis baru otomatis menambah biaya operasi dan perawatan. Menurut Dev, harga paket pengadaan 12 unit Mirage 2000 bekas senilai hampir 12 triliun rupiah itu juga kelewat tinggi. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, mengapa memilih pesawat bekas dengan harga yang sangat tinggi? Karena jenisnya itu kan tipenya beda dengan tipe yang ada di dunia sekarang. Kita kan sekarang banyak F-16 atau Sukhoi. Bila pengadaannya jenis yang sama, itu lebih memudahkan. Memudahkan ground servicenya, ground crew-nya, air crew-nya, maintenance, training, segala macamnya itu sudah ada tinggal ditambah ataupun juga diperkuat. Kalau kita menambah jenis baru, berarti kan ini harus ada penambahan berbagai macam hal. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan alasannya membeli 12 unit pesawat tempur Mirage 2000 bekas Katar untuk mengisi kebutuhan kekuatan penggentar sebelum pesanan jet tempur Daso Rafale tiba 3 tahun lagi. Prabowo mengklaim Mirage 2000 eks Katar cukup canggih dan masa operasinya masih panjang. Walaupun memang dikatakan bekas, tapi Katar negara yang sangat kecil, jadi flying hours-nya masih sedikit. Jadi masih kita bisa pakai mungkin minimal 15 tahun, 20 tahun lagi. Dan teknologinya sudah sangat canggih dan nanti mengarah kepada Rafale. Jadi inilah pilot-pilot kita, nanti akan kita latih di Mirage. Begitu Rafale datang, dia akan transisi ke Rafale.